Pemirsa, tiga pejabat utama di Mapolda Sultra diganti. Mereka adalah Karo Logistik Dirlantas dan Kapolres Konawe Selatan. Serah terima jabatan digelar di Aula Dakara Mapolda Sultra selasa siang. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin Kapolda Sultra. Brigjen Polisi Andap Budi Revianto disaksikan jajaran Polda. Tiga pejabat yang diganti kali ini adalah Karo Logistik, Kompenspol Gama Suwarto digantikan Kompenspol Mades Sutersen. Direktur-direkturat lalu lintas sebelumnya dijabat Kompenspol Rudi Antariksawan digantikan oleh Kompenspol Wisnu Putra. Sementara Kapolres Konawe Selatan sebelumnya dijabat oleh AKBP Hendrik Widianan digantikan oleh AKBP Yeyen Lesmana. Kapolda Sultra menjelaskan Sertijab merupakan bagian dari dinamika manajerial institusi. Tindak lanjut regenerasi kepimpinan yang perlu dilakukan setiap organisasi manapun termasuk Polri. Pejabat yang baru dilantik diminta segera menindaklanjuti program prioritas peningkatan kinerja personil Polri. Kasubdit Humas Polda Sultra Kompol Dolfi Kumase mengatakan, Sertijab ini merupakan penyegaran jabatan di Polda Sultra. Kapolda Sultra berigian Pol Andap Budi Rivianto mengucapkan terima kasih kepada mantan pejabat Polda yang telah menjalankan tugas dengan baik. Dari Kendari Rahmat Buhari memberitakan.